Oke, tulisan tentang Gunung Api Purba yang ada di Liputan 6.com yang dipilihkan oleh Mohd Fahmi ini Saya kira ini bisa menjadi contoh artikel picture Dia bisa, pertama dia adalah fakta bahwa memang ada tempatnya di Jogja sana itu Kemudian penggambarannya, gaya tulisannya itu memang gaya tulisan picture Cerita, cerita yang berdasarkan fakta Kita lihat misalnya, dari mulai kalimat pertama saja sudah cerita Jalanan terasa lengang, cuaca mendung meski tak kunjung hujan Banyak petani masih sibuk mencangkul di ladang Ibu-ibu sibuk menggendong hasil tanam dari perkebunan Luar biasa, itu kita dibawa ke dalam suasana di pedesaan Mungkin ini di lereng Gunung Api Purba ini Beginilah suasana kawasan ekowisata Gunung Api Purba Desa Ngelanggeran Dini Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul D.I.Y. Kemudian ditambahkan lagi suasana lainnya Dia bilang katakan, penulis katakan Terasa begitu asri, menyejukkan, dan menyenangkan Jadi kita dibawa ke dalam suasana Suatu suasana di sekitar Gunung Api Purba itu Penulis juga tidak cukup di situ Dia menambahkan lagi penggambaran-penggambaran yang Membawa kita ikut ke dalam tulisan Ada banyak batuan besar di sekitar pekarangan Tinggi batunya rata-rata hampir setara dengan bangunan rumah yang ada Jika ditelusuri dari urutan ukuran batuannya Akan ada penampang batu yang lebih besar Kali ini berukuran 5 kali lipat Lebih besar dari rumah penduduk sekitar Inilah Gunung Api Purba yang konon aktif 70 juta tahun lalu Ini bisa menjadi contoh tulisan pitcher yang baik Yang berhasil membawa pembaca Ke dalam suasana di dalam tulisan itu Bagaimana pedesaan, suasana pedesaan di sekitar Gunung Api Purba itu Jadi ini saya kira contoh artikel pitcher Yang bisa Anda jadikan panduan Apabila Anda ingin membuat artikel pitcher Oke